Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis meminta anggota Dewan yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye Paslon Peserta Pilkada 2024 agar mengajukan cuti paling labat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Aturan ini untuk pencegah penyelenggunaan jabatan serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan calon dan pemerintah. KPU Kabupaten Ciamis meminta para anggota Dewan yang terlibat dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024 agar mengajukan cuti terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 Pasal 53 dalam Ayat 1 menyebutkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pejabat lainnya serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara atau daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan, surat izin cuti kampanye anggota Dewan harus diteruskan kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Dewan harus cuti nggak sih kalau untuk mengikuti cuti kampanye, ini gimana Pak teknisnya? Secara teknis itu diatur di teknis ada cuti dan itu kita hanya dapat laporan. Ya dari tim pasangan calon atau dia sendiri memang mengajukan. Aturan cuti kampanye ini untuk mencegah penyalahgunaan keunangan, program serta kegiatan yang berkaitan dengan jabatan, sehingga dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon, selain itu untuk mencegah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.